Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat di Kaira TV Banyak pertanyaan yang masuk kepada kami Mengenai tata cara ketentuan dan regulasi Mengenai keluar masuk Malaysia Terutama setelah Malaysia mulai Secara berangsur-angsur membuka bordernya Dengan negara lain Nah hari ini kami sengaja Menginterview Pak Yul Boni Sahabat kami di Kuala Lumpur Teman bermain bulu tangkis Yang sudah sebulan lebih tidak ikut bermain bersama kita Karena beliau berada di Jakarta Dan di dalam karantina Nah hari ini kita pengen ngobrol sama Pak Yul Pengalaman beliau bersama istri Berangkat dari Kuala Lumpur ke Jakarta Dan kembali ke Kuala Lumpur Lalu menjalani karantina wajib selama 14 hari Oke Pak Yul sekarang kita mulai deh Jadi ketika keputusan mau pulang ke Jakarta dibuat Apa aja persiapannya Pak Yul? Jadi persiapannya gini Pertama itu kita harus siapin dulu Apa yang mau kita kasih tau ke imigrasi Seandainya mereka tanya ya Kenapa kita ingin pulang ke Jakarta Alasan kita yang pertama itu sebenarnya untuk imigrasi itu alasannya adalah untuk melihat ibu-ibu bertua yang sakit keras Sudah Lumpur ya Bisa bergerak lagi lah Kena stroke Tapi melihat itu karena kondisinya dia sakit keras Itu alasan yang pertama Ada tujuan yang kedua Yang kita tidak sampaikan ke imigrasi Itu ingin dikakakan anak sekalian Oke Karena mumpung di Jakarta ya sekalian aja diraksananya sekaligus gitu Betul Nah itu cara pengajuannya ke imigrasi gimana caranya Pak Yul? Jadi sebelum kita ajukan kita ya dulu kan ada tipe visa yang bisa masuk tanpa izin kan Seperti yang ekspatir kategori 1 Sama RPT RPT ya Itu bisa masuk tanpa izin sebetulnya Tapi walaupun bisa masuk untuk keluar itu juga harus cukup jelas juga apa alasannya Yang akhir-akhir ini kan ada berita bahwa kalau kita cuma pulang untuk cuti Tidak diperolehkan kan Betul Karena orang Malaysia juga kepengen jalan-jalan keluar juga dan mereka dilarang Iya Oke 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 Iya Iya Itu sebenarnya enggak masalah Betul Untuk kekuatan, alasan imigrasi, apalah alasan imigrasinya mungkin itu enggak masalah Betul Untuk itu saya sebelum saya pulang Saya postikan dulu saya bisa balik ke sini Iya Waktu itu saya hubungi kantor imigrasi di Wangsa Maju Ada capeng Wangsa Maju, disitu ada kantor imigrasi Iya Saya pergi ke sana Nah pergi ke sana kemudian saya ketemu orang imigrasi di sana sambil bawa foto imi saya yang sedang di tempat tidur yang lagi sakit kan Iya Dia bilang, enci saya ini ya saya ingin pulang karena orang tua saya sakit Iya Saya tunjukkan gambarnya kan Betul Sakit ya Setelah itu dia bilang oke, kalau begitu tunggu sebentar saya mau tanya ke dalam Iya Bagaimana bisa atau enggak kan Kemudian dia tanya ke dalam Sekitar sekitar 14 jam gitu keluar lagi Iya Amigrasi dia bilang, boleh cik boleh boleh pulang ini memang kan ada kata ini hal khusus-khusus Betul Jadi tidak masalah pulang Dan ini juga dari Dari visanya juga ini diperbolehkan Iya Dari satu kan Iya Dan tidak perlu izin untuk masuk lagi Oke Cuma dia bilang Untuk lebih amannya lagi Tetap juga dibikin ini permohonan untuk masuk Walaupun kita seharusnya memang enggak perlu dia bilang gitu Iya Jadi setelah itu baru-baru kita ini baru kita siap-siap untuk ke Jakarta Karena paling enggak dari imigrasi sini itu sudah kasino hijau lah Iya 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 Dengan alasan seperti itu kan Oke Nah setelah itu kita persiapan untuk pulang Yang perlu cuma pada yang kita siapkan waktu itu cuma ini saja apa PCR aja PCR oke Masuk di Indonesia Oke Sebenarnya enggak terlalu masalah di imigrasi juga saya enggak ditanya Betul Juga imigrasinya kasih tahu Coba di ini juga Coba di apa Dibuatkan juga itu permohonan itu Untuk membantu takut nanti malu begitu masuk ke sini prosesnya lama Oke oke Minta juga izinnya lah Iya iya Nah itu nanti dibuat di ketika udah di Jakarta kan Pak maksudnya Ternyata ala lain Iya Ya 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 Jadi itu kita pergi udah abis itu langsung berangkat di Sukarno Hatta ya di Sukarno Hatta di Terminal 3 ya ini agak yang agak masalah disitu sebenarnya disana itu ini itu kan banyak sekali orang Indonesia pulang betul dari Taiwan dari Jepang di mana-mana kan iya iya itu umumnya mereka itu enggak enggak ada buat PCR oke iya harga PCR itu saya buat di Malaysia untuk itu saya buat di Ampak Putri itu kenanya 380 ya nanti 88-80 gitu Iya iya di tempat lain pasti mahal juga kan itu banyak yang warga kita tuh yang tidak buat PCR ya iya 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 karena mereka nggak buat ya dan memang jumlahnya banyak gitu kayaknya ratusan dibuat jadi begitu kita sampai di Cekareng iya kalau dari pesawat turun terus kan ada lorong yang panjang tuh betul masuk imigrasi ya masuk tuh udah penuh orang Oh iya iya di ujung sekali itu tempat tes PCR Oh masih imigrasi ya iya dibuat ada 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 khusus area gitu ya di sana betul tapi sebelum sampai di sana eh petugas ini yang apa yang Covid ini dia udah udah susun tempat duduk panjang dari itu ujung depan sampai ke belakang iya 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 panjang tempat duduknya panjang gitu kan berduk tempat deret gitu kan beberapa baris ya iya iya itu yang kita masuk kita maksudnya kayaknya sampai di ujungnya lagi ya iya 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 itu pada tanggal 7 Juli ya Pak Yul ya jam berapa tuh Pak Yul landing Pak landingnya sore kayaknya sekitar jam 3 jam 4 gitu itu sebenarnya harusnya itu ada dua-dua-dua ini dua jalur berbeda gitu untuk yang sudah tes sama untuk yang belum belum oke tapi waktu itu tercampur semua Oh karena yang 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 sudah tes tuh sedikit sekali ya iya 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 itu nggak ada pake tes gitu dari Malaysia tuh ada pake tes Oke dari Malaysia udah udah ada tes PCR semua tapi yang lain-lain yang dari Jepang sama dari Hongkong sama Taiwan tuh dia nggak ada tes nggak ada tes oke oke kan jadi sedikit nah yang masalah itu gini petugas yang di sana petugas yang jaga itu tempat di di Sukarnoata itu pun nggak semuanya ngerti masalah bahwa sebenarnya ada dua-dua-dua jalur gitu loh iya 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 i masih belum selesai kan? iya iya kita coba maju aja dulu coba maju-maju-maju maju ke depan ketemu orang lagi petugas pak kita udah ada PCR ini pak gitu loh maksudnya apa perlu ngantri seperti ini? jadi paling tak ada dua orang petugas yang nyuruh kita untuk ngantri jadi kita maju-maju-maju ketemu yang depan oh gak perlu pak jadi informasinya belum merasa gitu yang berupa pengumah untuk pesawat dari KL yang sudah tes PCR disilakan lewat jalur sebelah sini akhirnya semua yang pada masuk sana oke nah disitu di validasi aja pak itu hasil PCRnya validasi aja kemudian gak terlalu lama lah ngisi kartu kuning itu ada ya pak Yul? ada-ada-ada iya kartu kuning itu betul gak tau berapa lama pak Yul udah proses mulai dari ngantri dari landing sampai lepas dari validasi itu pak inget gak? validasi sekitar 1 jaman 1 jaman 1-1, 1,5 jam lah sampai kemudian imigrasi ambil bagasi biasa ya pak ya? biasa aja gak masalah jadi di kloket yang ada tes PCR itu cuma dikasih tau coba usahain karantina di rumah tapi sebenernya dia gak diurut karantina sebenernya oh cuma kalau ada terhadap jadi ada merasa-rasa sakit gimana cepat melapor itu aja jadi tidak tidak diwajibkan juga karantina mandiri ya tapi disarankan saja disarankan aja yaaah haha luaruh yaaah yaaah ya Terima kasih.